Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal meminta semua jajarannya untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Kamtid Mas, terpelihara dengan baik dengan memperat kolaborasi dan saling berbagi arahan. Kapolda juga menunjuk Polres Bengkalis menjadi tuan rumah dalam kegiatan perwira pengamat wilayah, PAMATWIL, Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Harkam Tikmas. Kegiatan ini bertujuan untuk memperat kolaborasi antara polisi dan masyarakat karena untuk menciptakan Harkam Tikmas bukan hanya tugas aparat keamanan tetapi tugas semua termasuk masyarakat. Kedatangan timpa matwil asistensi Harkam Tikmas Pol Dariau dipimpin oleh Kombes Pol Yos Guntur Yudi FS yang tiba di Polres Bengkalis pada Senin, 21 Agustus 2023, dan disambut Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro, turut dalam rombongan Dirnarkoba Pol Dariau dan Kasubdit 2 Ditres Narkoba Pol Dariau. Kombes Pol Yos Guntur Yudi, FS Dirnarkoba Pol Dariau memfokuskan pada prinsip-prinsip fundamental tugas polisi dalam rangka menjaga Harkam Tikmas. Yos Guntur Yudi mengingatkan, bahwa tugas polisi adalah melindungi dan melayani masyarakat dengan penuh sopan dan tanggap. Selain itu, ia juga memberikan arahan kepada anggota Polres Bengkalis yang bertugas dalam berbagai fungsi, termasuk tiket penjagaan Mako, tiket SPKT, dan satuan fungsi Intel, Dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul, ia menekankan pentingnya kesiapan dan kerjasama yang efektif. Tim Pamatwil Asistensi Harkam Tikmas Pol Dariau berharap agar seluruh atensi dan pemahaman yang telah diberikan kepada personal dapat tumbuh dan menjadi dasar pada personal Polres Bengkalis dalam bertindak, membawa dampak positif bagi masyarakat dan menjaga stabilitas wilayah. Dari Riau Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!